Hai BRPTO Elsa Elsa iya medko sudah-sudah Elsa nya belum balik ya ini dia ada reset wisnya temen-temen disini di sini kan dia satuisnya disini nih nah ini setwis break ya ini kan terjebol ya jebol ini ada potensi untuk kembali menguji ada satunya terdekat di sini nih di 314 340 ya tinggal 1440 terus ini Elsa BRPT BRPT besok kalau nggak bisa rebound temen-temen lakuin stop loss nggak bisa bisa rebound besok lakukan stop loss list nfcx oke motor-motor listrik kita akan bahas terakhir habis ini mungkin kita bahas dulu BRPT sudah ada MR MDK tadi sudah ya terus ini BRPT Elsa udah harum udah kalau INKP INKP dulu tadi ini nanya juga banyak INKP ini menarik nih kenapa di sini dia kan ada support ya kalau mau kita bisa bikin dua support kan di sini Cuman kalau satu aja 8 975 dia berhasil ribon ya 8 975 dekat-dekat sini ini sebenarnya area by 8 975 9250 nya air by dia ada potensi untuk kembali bergerak memuatnya temen-temen di area sini masih menarik nih sebenarnya untuk si INKP ya panin-paninan PNBN medko tadi udah kita bahas sebagi temen-temen yang ketinggalan besoknya bisa cek rekamannya nah medko ini kan dia sidewis break ini sidewis lagi sebenarnya area-area sidewis ini teman-teman enak nih untuk trading-trading pendek dekat-dekat support beli kalau ternyata Oh dia jebol yaudah stop loss dulu penggas tadi udah udah dibahas ya temen-temen emm jadi bumi masih bulat enggak buminya udah cekung nih Aduh besok dilihat ya apakah berhasil ribon nggak di 150-an ya PNBN dulu PNBN ini area sidewisnya berikutnya dekat-dekat 1950 itu bisa coba entry lagi 1950 sampai dekat-dekat sinilah low-nya yang tadi di 2050 untuk PNBN sebenarnya mirip ini sidewis break sidewis break ada dekat sini 1230 PNLF ini sidewis break dekat-dekat 442 bisa entry resistance di 506 goto dari beberapa banyak yang nanya ya goto goto ini teman-teman kalau perlu ingat eh Telkom itu kan average-nya di 270 ya kan waktu itu sempat dibawah 270 terus mulai banyak muncul berita jadi menurut saya selama di bawah 270 menarik nih tapi kapan akan ribonnya ya kita nggak ada yang tahu nih ya kan jadi ini kan ada dekat-dekat support di 232-188 menurut saya kalau kayak mendekati 188 ini udah terlalu ekstrim ya jadi dekat-dekat 232 200 itu teman-teman bisa coba cicil-cicil dulu sebagian BBC BBC apa uptrend udah hold aja BBC sampai nggak pusing deh kalau kalau pegang BBC kalau hold aja selama Indonesia masih ada ya bisa 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 masih ada sih Oh goto itu tadi ya PNLF panin-paninan dan providen investasi bersama apakah bisa cuan bersama kita lihat Hai sebenarnya ini kan ada ini kurang-kurang sedikit hai 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 nih dia masih berdasarkan ke situasi temen-temen untuk palm ini jadi dia akan menguji resistnya di 880 bisa break break apa enggak nah cuman ini nih sebenarnya kalau nggak break ke bawah 810 sih yang fan-fan aja ya itu untuk pam tapi ini masih area-area gini temen-temen mesti ke cicil-cicil aja masih sideways masih akumulasi ini volumenya juga cakep nih sebenarnya SRTG gimana eh kisara toga ini juga kalau masih oke dia kan pergerakannya masih di uptrend channel nih dia menguji resisten terdekatnya lagi deket-dekat resisten kemarin kan berjebol masuk lagi ini mungkin kalau bisa bertahan di atas di atas ini seharusnya Oke kok masih uptrend enggak ada low yang baru enggak ada lower low aduh itu udah dibahas ya kalau ketinggalan bisa cek besok samsungnya udah belas duit yang lebih gede di jekon jekon ini kita jadikan ini support di 200 204 ya BP sama BRMS dan bumi ya itu sentimen satu dari BC ya bakri chip jadi bakri chipnya satu koreksi yang lainnya ikut koreksi jadi as simple as that jadi orang-orang mungkin banyak yang eh eh takut juga ya temen-temen jadi ngelihat kayak wah ini sebenarnya sektor-sektor yang ketinggalan itu mulai pada main ya jadi ya ada rotasi juga temen-temen itu sih sebenarnya teens teens ini sejepul tapi harga komponnya naik salam saya gimana kok Oke coba kita lihat misalnya waduh duduk duduk iya besok Iya bener besok ini kalau nggak bisa ribon ya temen-temen sih melakukan stop loss ya itu sih sebenarnya nih hari ini volume juga tinggi ya kalau temen-temen mungkin mau coba entry itu udah dekat-dekat masih agak jauh sih 1275 1300 cuman sekarang belum belum menarik sih sebenarnya kalau mau lakuin entry ya tadi akutus BP ya BP iya sih sebenarnya kalau eh besok sih penentuan kalau 164 jebol lagi ya bah ya karena volume masih tinggi bener kalau mau amannya nggak pusing ya better out di BP buminya masih lebih oke buminya masih lebih oke tapi tunggu-tunggu di dekat sini nih kalian kan berjebol ya di dekat 150-155 saham yang kin oke S1 udah dijawab ya temen-temen kin 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 nah ini sebenarnya dia eh dekat-dekat sini nih bisa lakuin entry hari ini merah ya dekat 770 dan 690 ya ini waktu saya sempat bikin 690 770 ini sebenarnya area entrynya di sini karena hari ini baru merah pertama jadi nggak usah terlalu agresif dulu dekat-dekat 690 770 untuk entry dari Excel Excel singkat saya lebih oke nih catnya Oh enggak kok oke kok dia bertahan ya pas ada koreksi terus bertahan ini untuk Excel dekat-dekat 2510 dia berhasil rebound jadi sebenarnya masih cukup menarik eh oke ini tinggal dikit waktunya jadi kita kebut yang lain-lainnya beps 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 overall sideways secara overall masih sideways ya kan ini jubul-jubul dikit naik lagi oh ini kurang ke bawah dikit ini kan punya disini nah cara overall masih sideways ya temen-temen eh sebenarnya dia turun-turun disini juga tapi dia ada rejection ya beps power aduh power eh berapa hari ini oke tapi kecil-kecil ya eh emm ini bolong-bolong juga ini kan dia ada gap nih berarti dia udah nutup gap nah ini dia baru nutup gap kalau mau support supportnya bisa disini 705-720 resistennya dekat-dekat sini ini 745 sidu sidu muncul oh ini masih ada nah ini kan sekarang dia enggak belum menarik ya kalau menurut saya at least ya dia ini kan udah bergerak di atas ma20 cuman at least at least balik ke atas sini dulu deh 790 nya ya itu harum-harum tadi ketinggalan kayaknya ya tukul nih sebenarnya masih cukup oke ya kan mantul 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 dengan resistennya berapa di 2100 ini terharum jika tadi udah ya temen-temen ke arko kini udah arkonya gimana arko ini juga nih sistemnya berarti dekat-dekat sini dia lagi kan ini kan sebenarnya hanya tadi kan mirip-mirip 1 2 3 4 dekat-dekat ini 695-700 belum berhasil ya terus nah supportnya dekat-dekat sini aja kalau mau entry coba dekat-dekat sini ini terdekat pendek 620 ternyata kalau 620 jebol ya nunggu agak bauan lagi nih BRMS tadi udah ya bagi temen-temen yang ketinggalan besok bisa cek untuk rekaman jekop jekon jekon udah tapi sudah teman-teman nih 200 PSKT boleh dong PSKT ini banyak yang menanyakan juga sebenarnya PSKT ini menarik ya waktu ini kan sudah turun-turun terus bagusnya pas dia rebound dia nggak langsung naik jebret karena kalau yang naiknya jebret langsung nggak ada konsolnya nggak ada sidewaysnya itu turunnya juga cepat seperti ini naik jebret turun jebret terus ini turun 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 kan nggak ada sidewaysnya kalau ini pas dia naik terus sideways kenapa sideways itu menarik berarti orang kan di sini bisa akumulasi ya kan akumulasi pelan-pelan pelan 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 begitu break ini penentunya sebenarnya di sini aja kalau teman-teman mau entry ini pendek wah kalau 88 deh soalnya kalau 88 jebol ini bisa ada kemungkinan ya kembali bergerak sideways di sini ya 88 dan 73 dekat-dekat 88 entry 88 dan 73 ya itu untuk PSKT tro ada yang nanya OKAS OKAS ini sama masih uprend minor OBMD OBMD umah ya hari ini nggak dulu jadi Elsa udah terus kalau Bicap semuanya sebenarnya masih cukup oke CPO-CPOan belum dulu BKS tadi udah APLN APLN hmm sebenarnya ya ini ini dekat sini dan dekat sini dan dekat sini 1,3,5,1,4,3 1 lagi wah ini INDO INDO ini menarik nih nah menurut saya ini menarik untuk trading dia kan di dalam penan kalau berhasil break lumayan lah targetnya di sekitar 170an kalau berhasil break Tau banget ini udah teman-teman bisa cek nanti di rekaman ya 125 ini support auto auto saya juga setuju hmm ini menarik sebenarnya nah ini udah kena resisten kita ya 13,75 tapi auto balik lagi ya teman-teman ini kan kecil-kecil banget hmm paling cuman 2% 3% konstruksi nama metal metal-metalan hmm udah kita bahas masih cukup oke lah hmm tapi lebih ke sentimen-sentimen jangka pendek ya karena kalau kita ngomongin sentimen dari China China-nya ekonominya juga belum di cover jadi lebih ke untuk ee dari supply-nya aja kalau dari komoditas teknoteknoan belum menarik ya kalau suku bunga naik ee ya berarti kan ya sangat memberatkan bagi sektor teknologi dan kemungkinan kan The Fed ini akan naikin cukup agresif BI juga akan naikin cukup bunga jadi mungkin untuk sektor teknologi nanti dulu PNLF tadi ini ya ini sideways resistant di 506 ee support di 442 oke mungkin itu dulu temen-temen untuk hari ini bagi yang ketinggalan atau yang mau tanya-tanya lagi besok akan ada lagi ya Trimaga Market Talk jam 8 besok malam bareng Hans dan Jogi dan rekamannya ini ada besok akan di upload temen-temen thank you semua bye